Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Pencerama titik 2 Kau baca sendiri dah Pada temanya Mudah-mudahan kumpul kita Hadir kita malam ini Kumpul kembali nanti di bawah nauman bendera Rasulullah Rasulullah Semua kita telah mendapatkan Shafa'atul Uzma Di yaumil Qiyamah Amin Ya Rabbah Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia Maulid merupakan salah satu Bentuk tanda cinta kita ke Rasulullah Karena begitu besarnya cinta Rasulullah Terhadap kita umatnya Pertanyaan terbesar Sudah sejauh mana Rasa cinta kita terhadap Rasulullah Dahulu ada sahabat yang bernama Umar bin Khattab Di zaman itu ada dua Umar yang hebat Jawara Di zaman Rasulullah Ada dua Umar Yang hebat Jawara Ditakutin Di segenin Yang pertama Umar bin Khattab Dan yang kedua Umar bin Hisham Maka Rasulullah Maka Rasulullah pernah berdoa Ya Allah Berikanlah kekuatan Islam ini Di antara dua Umar Maka yang Allah kasih hidayah adalah Umar bin Khattab Sementara Umar bin Hisham tetap kafir Siapa Umar bin Hisham? Yaitu Abu Jahal Nama aslinya Umar bin Hisham Nama panggilannya Abu Jahal Abu artinya Bapak Jahal artinya goblek Jadi bapaknya goblek Sedina Umar luar biasa Umar bin Khattab ini Kecintanya terhadap Rasulullah Luar biasa Setelah ia memeluk Islam Begitu cintanya lahir batin Terhadap Rasulullah Bahkan ketika dikabarkan Rasulullah wafat Sedina Umar luar biasa Langsung angkat pedangnya Beliau cabut pedangnya Apa yang diucapin? Siapa yang bilang Nabi Muhammad Rasulullah Tidak wafat Maka ia akan berhadapan dengan saya Saya akan bacok batang lehernya Buh luar biasa Nggak terima kalau Rasulullah Dibilang meninggal dunia Lalu Serina Abu Bakar Berfidato di kurumuman orang banyak Apa kata Serina Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan Fa inna Muhammadan kodmata Siapa orang yang menyembah Muhammad Sesungguhnya Muhammad hari ini telah tiada Wa man kana ya'budu Allah Indallahu ala ya'budu abadah Siapa orang yang menyembah Allah Allah tidak akan mati itu selama-lamanya Luar biasa Dengar ceramah dari Abu Bakar Pedang langsung jatuh dari tangan Serina Umar Dia merasa apa? Dia bilang ternyata Rasulullah manusiawi juga Rasulullah sama dengan kita Inilah kehebatan cintanya Nabi Cintanya Serina Umar terhadap Rasulullah Pertanyaannya kita sudah sejauh mana Mauin siang malam kita bikin Dari masjid ke masjid Musola ke musola Ada yang menanya Siapa sebenarnya yang menyuruh kita maulid? Ada yang menanya begitu bang? Pakai ada yang menanya begitu? Ada? Ada yang menanya begitu? Ada yang menanya begitu? Ada? Siapa sih Ustadz sebenarnya yang menyuruh kita maulid? Memang ada yang lainnya maulid? Hakikat yang menyuruh kita maulid itu adalah Allah subhanahu Allah yang menyuruh Akhirnya jelas Laporkana lakum Firasulillahikuswatun Itu kalau bahasa kitanya bang Contoh ke Nabi Contoh Timbul pertanyaan lagi Kemudian Kalau kita nyontoh Nabi Nabinya udah gak ada Pak Ustadz Kan Nabinya udah meninggal Nabinya udah wafat Kalau Rasulullahnya sudah wafat Kita disuruh pelajari Riwayat sejarah Rasul Makanya orang Kalau disuruh ngapain lagu Bang Apa ngapain sejarah Saya yakin Cepetan ngapain lagu Bener? Makanya Ulama dulu Pada bikin sejarah Pakai lagu Timbul Syarofal Anam Ada Maury Barzaji Ada Maury Diba Ada Simtuduror Ada Audiyah Ulami Ini semua sejarah Pakai lagu Supaya gampang Diapalin Cuma kita kadang-kadang Amal Rawi Apal banget Ambil kulit-kulitnya apal Pas ditanya isinya Ah Padahal pengarah Rawi Kita mau ngomong di Rawi Sering mau kita baca Ada di Rawi Tau artinya 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 Rasulullah Luar biasa Pengarah Rawi Ngomong Kami ini yang Ngarang Rawi Bener-bener tetangganya Masjidil Haram Bahkan kami tinggalnya disitu Dari sebelum aman Maka Sampai aman Maka Berarti yang Ngarang ini Rawi Bener-bener Tau artinya Nabi Jadi mau Dari dulu Tidak ada Bukan Bid-an Bukan Justru Bid-an Tulang tahun Bid-an Tulang tahun Terjalan rasa stress Tau Lili mau ditiup Dinyalain Terpeka Gak-gak Lili mau ditiup Dinyalain Habis dinyalain Ditiup Karena mati Tulilin Kayak nyanyi Banyak umur Nyanyi Mati Banyak umur Ngomong kita Nenek-nenek kita Kan gak pake Ulang tahun Ngomong Umur panjang Sampai sekarang Masjidara 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 Lalu Ketak Kalau Lili Bo Nyanyi Happy Bo Stay Tuyul Tuyul Lalu Tau Nenek Nenek Orang Nenek Irami Sedi kita Banyak Baca Lembaran Pertamanya Kita Baca Disitu Assalamualaik Zainal Anbiya Assalamualaik Askol Asbiya Rasulullah Dikatakan Zainal Anbiya Penghias Penghias Nabi Kenapa Dikatakan Penghias Para Nabi Pertama Ada dalilnya Dulu Waktu Allah Menciptain Nabi Adam Malekat Protes Bang Kata Malekat Ya Allah Kenapa Diciptain Adam Adam Itu Manusia Manusia Perusak Sok Tau Malekat Orang Belum Dipikir Dibilang Perusak Tapi Ketika Allah Ciptakan Nur Nabi Muhammad Malekat Pada Heran Malekat Sampai Kagum Bertanyalah Malekat Kila Huat Adam Ya Ini Kayak Disebut Nabi Adam Allah Bila Bukan Justru Allah Bila Adam Aku Letakkan Di Urutan Yang Paling Atas Malekat Nanya Lagi Kalau Bukan Nabi Adam Ki Rahwan Apakah Ini Yang Disebut Nabi Nuh Kata Allah Bukan Justru Nabi Nuh Perahunya Kata Kelbu Tanpa Kata Kata Gelem Karena Di Dalam Tuhu Nabi Nuh Terdapat Nur Nabi Kita Muhammad Makanya Kita Kalau Baya Kaga Kebanjiran Kampung Kita Begitu Oh Amalin Amal Nabi Nuh Tadi Saya Kau Dari Sambutan Tuhu Ujat Mulu Maksudnya Kata Kebanjiran Amalin Amalan Nabi Nuh Apa Amalan Nabi Nuh Di Antaranya Yang Diamalkan Rasulullah Ida Dangan Gul Miskin Nah Kaja Kalau Di Undang Sama Orang Miskin Buru Buru Datang Kita Kadang Kadang Beratuk Balik Biro Kayak Yang Undang Teraga Raga Ya Yang Kita Protokin Kita Omelin Ketika Bapaknya Meninggal Dunia Otak Dibuka Sihahat Anaknya Ternyata Yang Selembar Itu Tertulis Dalam Kitab Tauror Bakal Datang Satu Sama Nanti Seorang Memimpin Besar Lahirnya Di Kota Makkah Hijrah Jauh Sebelum Nabi Lahir Cerita Kenyataan Sama Kampung Reset Aten 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 Prediksinya Tepat Nah Mana Prediksi Kita Reset Bo 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 nabi yang putih 9 bulan gua bidik gua putih 9 bulan deh ntar anak pembidik gua beranak nih pasti dah anak gua putih bersih kulitnya kenapa emak bapaknya putih dan pas keluar lutung pendiksinya meleset nabi banggabang rasulullah cerita sama kenyataan sama itu hebatnya nabi yang kedua ini sehingga tadi belum malam belum makan soalnya yang ketiga kenapa rasul dikatakan Zainal Anbiya dimana mana musuh agak demen sama kita tapi rasulullah musuhnya demen musuh kita siap si bang setan, jin, belis jika kamu sama mau belis lagu kayak belis begitu bang dulu sebelum nabi lahir ada yang namanya swan bitcoin ini swan bitcoin bang temen banget kumpulin jin jinnya bayang pangkat kalau sekarang mana yang mengguruh hantu kali kita diboong-gongin mengguruh hantu dia orang nakap jin masih kebotong dia tak kebetulan dia tak kebetulan dia tak kebetulan ini swan bitcoin temen banget kumpulin jin jinnya bayang pangkat tiga hari sebelum nabi lahir jinnya pada solawatan baca solawatan semua baca solawatan jin solawatan semua suan bitcoin kaget waduh jin gue stres ini siapa yang gue selawatin orang-orang belum ada bayangin bang nabi mau lahir aja jin pada solawatan maka kalau ada orang kaget temen mauri kaget temen solawatan itu manusia lebih jelek kaget temen mauri penerjim itu kalau beratong ganteng uang bopokil maka tidak langsung kaget temen mauri jari-jari dalil lagi binan binan yang ngomongin binan temen gua berzaman nafi bopalo ada mongin binan biar di zaman nabi saya lihat cerolannya binan sebetulnya bukan bagian binan bagian islam di indonesia bagian binan sampai beduk di masing kata binan saya enak banget saya bisa jangkau kentuk tapi tidak kesalahan apa-apa di kata binan selawat mbak selawat mbak selawat nih selawat nih orang perempuan ngeri bu selawat baca orang lu pada merenggah hidupnya bang wah sayang pokok saya itu enak biar kalau merasa nyaman gak ada yang miskin pokok saya gak ada yang miskin pakir miskin harus gendingan dapat rasin pakir tapi orang lu hidupnya kenapa amal-amalan selawatnya banyak dibaca selawat kapan aja baca ke mama baca selawat masak, nyuci makanya wajar masakan orang lu sedap-sedap kok karena di barang lu selawat orang tuat lu masak api bang rambut rambut ketutup sama gunungan makanya jaraknya jatuh rambut masaknya sekarang emak-emak masak pilih kita diam rambut ya temen rambut temen rambut temen rambut ya emak nanya gita kayak nanya ayo Tepenya amus kok. Selanjutnya makan, marah-marah. Nyaluh, maka Tepenya amus sih. Gak-gak-gakak mau haimin, Bang. Selanjutnya nanya, mau haimin orang mana? Mau haimin orang, Bang. Nama selawat. Lu boleh Tepenya selawatan. Iya, Bang. Mari kita makan tuh Tepenya. Gitu-gitu kita makan Tepenya selawatan. Lalu jadi berantong, anjong, tenang. Sekarang, Bini, uset deh. Masak, jangan boleh Tepenya. Jangan berdengar laki-laki pun. Ini lakimun. Gue lakimu. Berasa Ku berhati-hati Matan pagi Ku siapkan Semua Mati akan Hiran Perasa Tepenya Apa Emang Pindah kemarin hati Jadi aku Lanus Sisi aku Demi yang Sanya Laki-laki Laki-laki Habis Kompok Terang-terti Angin Pak Laki-laki Bener Dah Laki-laki Nyikum Pake Begitu Selawatan Enak Pak Dari Kita Kedepat Melaki Selawatan Bang Bang Kesehatan Dari Mareku Kedepat Laki-laki Selawatan Sebelum Berat Selawatan Enak Lagunya Ahmad Itu Cukup Bininya Ahmad Ya Habisi Ahmad Ya Habisi Enak Dia dengarannya Bininya Namanya Zampo Balik Laki-laki Ya Zampo Ya Zampo Ya Zampo Jadi Ganteng Mana Kamu Mabal Keselamatan Ikut Laki-laki Selawatan Ia Jumalu Ya Jumalu Selawatan 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 Zaidalkan Diat Rasulullah Yang kedua Rasulullah Dikatakan apa Azkal Azkiyah Manusia Paling Bersih Diantara Yang Bersih Mohon maaf Kita kemana-mari Kotolan Banyak Kita bawa Di perut Kita Ini Banyak Kotolan Kemanah Kita bawa Ada Kotolan Dalam Perut Tapi Rasulullah Buang Air Tenggila Nabi Buang Air Tenggila Saya Tenggila Banyak Kalau Buang Air Tenggila Bawa 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 Melalui Makan Bawa Beran Murusun Kusura Beran Pada Pengen Buang Air Sahabat Ngomong Nabi Perjalan Kemana-mana Disini Ayo Buang Air Pakai Kain Rupanya Sahabat Penasaran Pengen Tahu Bagaimana nasib betul-betulnya Nabi berapa-berapa lagi telah Rasulullah bawa air sahabat tengok ke belakang borong-borong ada bekasnya juga ada kenapa karena Rasul ya miski waktini Rasulullah badannya bau minyak misi laler neplom di badan Rasulullah ngerosot main sama kita laler neplom di badan kita ngalah eh makanya sini Aisyah bak istri Rasulullah tubuh Siti Aisyah kalau Rasulullah pulang dari mana-mana terikatnya dilapin ke sini Aisyah habisin lapin diciumin ke sini Aisyah habisin lapin diciumin ke sini Aisyah makanya ibu-ibu kalau benbak bangga suami begitu tapi pulang dari mana-mana apalagi uspacul eh kita disini Bang minyak misi bangsa ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu Al-Imam Syekh Ja'far al-Barzaji udah bilang dirawi sering kita baca tuh Rasulullah orang yang sangat pemalu Rasulullah orang yang sangat tawadu Nabi orang yang maluan bangat kok malu bangat makanya sampai beliau bilang Al-Hayat bumi nanti iman malu bagian dari iman Masya Allah pernah Nabi satu hari dari kambah naik ke atas kambah bang Rasulullah angin kencang meniup gamisnya nih kesingkap gamisnya betisnya kelihatan orang dari bawah turun Rasulullah dari kambah mukanya pucat malu kenapa betisnya kelihatan orang dari bawah tiba betis 2 kelihatan malu tiba betis 2 tiba betis 2 bang perempuan sekarang kita kurang malu pada putus udah malu-malunya buat NNN soalnya soalnya maka biok maka tanah lama dia bikin enak progresif katanya kulit terutama perempuan nih yang sering bernabla itu kita suruh jatuh mata laki-laki jaga mata lu jaga haurot udah gimana kita mau jaga mata lu haurot terus pakai jilbab ibu-ibu cewek nih ajarin buat anak kita pakai jilbab jilbab itu pakaian yang gompluk yang tutup aurot yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan kalau yang dipakai di kepala ibu namanya kudungan beda antara jilbab dengan kerudung jilbab itu pakaian yang gompluk yang tutup aurot yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan kalau sekarang ada cewek pakai kudungan yang cakep tapi kaosnya ketat selananya ketat secara hukum abapak masih haram kenapa? karena apung yang masih terpacang arti apa mbak? yang dibahas? dua masih berpahas luar biasa mbak nabi malunya luar biasa syadidah ayakwat kawalu rendah hati kalau sombong nabi pangkat lebih tinggi dari kenabian lebih tinggi dari kerosulan dijamin masuk surga dihindarkan dari api neraka dosa yang lalu yang akan datang diusap dihapus gak ada dosanya nabi tapi rasulullah ibadah gak pernah berhenti sumpah yang malam kakinya pegongkap saya juga tahu sih ibadah yang pada pakinya pegongkap saya gak ketahui urusannya apa semurah itu nabi pangkat lebih tinggi dari kenabian dari kerosulan gak pernah sombong merendah hati gak sombong bakar kalau rasulullah gak marah pernah satu hari nabi-nabi nabi rasulullah ibadah lagi jalan-jalan nabi sama Sidi Aisyah lagi weekend ada orang kafir beri salam orang kafir beri salam beda sama kita kalau kita kan assalamualaika kalau dia bang assamu alaika beda assalamualaika dengan assamu alaika mampus nabi kata begitu bang gak marah diam nabi yang marah Sidi Aisyah orang bisa ambil Sidi Aisyah katanya dibaliki nama Sidi Aisyah assalamualaika walakatubohi wadabu lu yang mampus bilang nabi alanggap lu tuh perempuan tak asal tau aja gak dikasih satu mulangin tiga hingga itu paling yang begitu nabi gak marah pegang tangan Sidi Aisyah apa yang di ucapkan rasulullah mahalan mahalan ya humairah tenang-tenang ya humairah kalau kita dikata begitu mahalikin aja wa alaika asyamu alaika ya muhammad wa alaika mampus tuh muhammad lu juga apa lagi di sini dikatakan wa yuhibbul fukaro awal masakina wa yalni suma'ahum wa yahudu margahum rasulullah duduk bareng sama pangkir miskin rasulullah duduk bareng sama pangkir miskin sering tengok itu pangkir miskin yang lagi sakit nabi nengokin orang sakit yang susah ditengokin nama nabi makanya sunah nengokin orang sakit makanya kalau nengokin orang sakit bawa tentengan bang ketauan minimal jeruk 2 kilo nengokin orang sakit datang doang ke rumah sakit hidup datang doang atau bapa apa yang berumah sakit malah ditanya yang lagi sakit orang lagi dihibu sih tanya apa yang lu rasa sih Ji yang sakit nyawut gak ada yang ku rasa rasa lah kok begitu iyalah lu kemari ke bawah kampang kalau mau tidur kali ku rasa rasa dari asapnya rasanya tembak-temak juga luar biasa Nabi nabi kalau jalan sama janda mau jalannya belakangan nabi ngiringin di belakang tuh bukan berarti mau nge2 mau ngejanda bukan janda-janda tuh aja lah di belakang nabi tuh kenapa? khawatir kalau nene-nene jatoh di depan nabi melihat dari belakang langsung ditoloki nama nabi begitu tujuannya anak mudah sekarang kan main jalan bareng sama Aki-Aki Aki-Aki tinggal main-main sama Aki-Aki yang pikir Aki-Aki tinggal ke belakangan Aki-Aki nyambung juga ketahun akhlaknya kemuliaan Nabi Dua Rupiah inilah kehebatan Rasulullah lagi ceramah Nabi lagi ceramah lagi gampang dilepaskan kotoran kontak ditimpukin disambit pakai batu berdarah keningnya Rasulullah yang mulia berdarah jidatnya disambutin lagi ceramah berdarah keningnya yang marah siapa? Malaikat Jibril datang nasi tawaran apa kata Malaikat Jibril? Muhammad bagaimana kalau jambat uhur buat timbalin buat orang kafir yang menyakitin lu masa lalu lagi ceramah dikriminalisasi? begitu jara-jara masa lalu lagi ceramah di wilayah kandikal? begitu kira-kira buat tiba ini jambat uhur jangan Jibril jangan kenapa maseman? sombong amat bukan sombong Jibril bukan jangan-jangan tahan tahan-tahan dulu tahan saya dapat jawaban Jibril kalau memang ini bapaknya saya ceramahin saya beriman nah saya tumbuhin anaknya Jibril mah apa? apa kata Jibril? jangan putri aja man bahasa kita begitu anak bagaimana bapak? kalau bapaknya kalong anak kalpren bapaknya nyolong anaknya nyolong anaknya nyolong kalau bapaknya kalpil untuk kalpil lagi anak juga aku tiba-tiba jangan Jibril jangan kalau emang anaknya yang beriman cucunya saya tumbuhin Jibril aku buatan sabar cuman lu mau apa sekarang sih? aku bayang tahu mau apa? aku Rasulullah angkat kedua tangannya beliau doain yang nyambitin Allahumma dikawmi fa'innahum la'ya'lamun ya Allah kasih hidayah betunjuk buat mereka karena mereka gak tahu Nabi bayang doain coba podihan saya dikata gitu bang gua lagi ceramah ya cilain lagi ceramah bisa cilain lagi ceramah gua lagi ceramah langsung bau merotok dari polisi cilain lagi kayaknya buat tersempot semua bidang media sama polisi datang Jibril tilek ada apa Jibril? bagaimana kalau jauhkan uut monas kutipan ini buat orang yang nyokok lu lagi ceramah bapak kata saya sikat Jibril mampus ini utuh maka ada Jibril ya elah 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 tergenap banget ceramah mau diomele mengeluh jadi kita nikah jadi kita nikah nge-mreng ini sekarang mau di dimana-mana taruhin polisi antuk-antuk di masing-masing kalau boleh denger ceramahnya Radikal itu nih caten dia corek kandain itu manumnya sekarang ada bye-bye ini sekarang apa aja boleh mumput nih caten direngkapkan ini Radikal ini masuk mau pilih Radikal ketakutan aja pemerintah saya heran umat istanbul di Indonesia negara besar ini Indonesia negara kita agama banyak banget kenapa istanbul ya dikosuin orang mas begitu banyak di Indonesia kenapa kepeksi terus yang dikosuin polama banyak di Indonesia kenapa habib lesi terus yang dikosuin guberdol begitu banyak di Indonesia kenapa yang dikosuin dan dikosuin suwek bener 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 itu kenapa temen banget orang Islam radikal radikal dimana radikal yang otaknya yang radikal makanya bikin isu radikal kan mereka enggak ada uang Islam radikal Islam itu rahmatanil alamin bener tapi kita luruskan dapat statement iya Islam itu enggak ada yang radikal enggak ada yang mengajari teroris enggak ada yang mengajari ngebom enggak ada membom buru diri nyakit diri nyakit orang lain enggak ada yang bisa mengajari begitu jangan kan menyembom buru diri nyakitin orang bang makan aja enggak ada yang bisa mengajari nih kelar acara bang doa dikasih makan satu nama ke ketiga makan kalau ketiga berupa teman ada pakai apa suapan kecilin jangan gede-gede adabnya yang kedua lagi makan barang begitu jangan melihat muka teman kita lagi makan yang lagi makan teman kita lihat yang ketiga dengan jatah kita bagian bocokan itu ramah dimanjut mundur selamat toleransi kita siap teman kita kita korek-korek langsung ada islam islam itu mengajari cinta pancasila islam mengajari cinta mana lewat lewat masjid simbol kebersamaan kita masjid bang umat islam ini di masjid ada aturan masjid 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 coba sepatu gubernur masuk masjid buka sepatu presiden masuk masjid coba sepatu di jaga kesucian yang masjid beda korek-korek buang makan korek-korek masjid masuk patu masuk telotop masjid kalau sudah masuk masjid semua jangan ada yang usil orang mau dateng dari mana lu dateng dari mana gue dari gigul ada mulut dia dari mana dia dari weta orang weta nasli ada mulut lu dari mana gue dari mulut ada mulut juga semuanya sama kalau dihadapan Allah menyumbang Allah Tuhan yang sama menghadap arah kiblat yang sama dalam sholah bacaannya sama gerakannya pun sama pun dalam sholah pakai bahasa yang sama ini makna bineka jumlah ikat beda beda tapi satu tujuan bukan saya kurang ada di Pancasila jangan sama lama sebelum Pancasila saya kurang ada di Pancasila lebih dulu kacau sholah kalau pakai bahasa masing-masing ramai di Indonesia banyak bersuku panas 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 masing-masing pada panggil bahasa ramai maski yang yang tampil pus jokoh aduh 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 malik yang ngolong ngatau nang sila itu teman kita dari padang cengah lagi oh nang nang malik nang rancangan nang rancangan rancangan sekali kali duduk duduk mati sabit duduk radhika gak anda ada pengobohan bang dimana tuh di sarina gak ada arinanya ustaz itu yang ngomong di sarina kemarin apakah masuk jihad bukan bukan jihad jihad itu di jalan otok bukan di jalan tamrin janganlah jangan bikin statement yang kakak kakak iya dibang statement yang kakak udah baru dilatih udah belah statement cadar gak boleh cerigai orang pada cadar sangat cikram jihad norak berdaga gaul iya bang gak ada hujan yang lain ini usit bikin statement yang enak enak ngademin ini kita pemerintah kita bagaimana sih bingung jadi curiga orang istat iya bang polisi lantur ratasapusuk mau rewinko satu dua go go rame gak boleh gak 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 jangan dateng jangan dateng ada yang begitu suai banget terbukti kita bikin ada go limonaz mana ada yang rusuk gak ada seperti selama yang rusuk bener bener kita mau begini bukan seneng apa perintah bukan benci kita ngelurusin bikin statement yang enak enak pikir nanti pasalan ekonomi udah bagaimana hati 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 masih simbol demokrasi kita kalau masuk masjid semua kan sudah masuk semua tidak ada orang nomor satu di masjid semua sama dihadapan Allah jangan soal suku warna kulit jangan warna kulit begini apa kita mesen jangan ribut soal warna kulit potongan muka kita begini kita mesen jangan ratai orang ini kadang-kadang musim itu orang hidupan lucu hidup orang cacah warna katuk mesen dari suku apapun dia dilahirkan warna kulitnya bagaimanapun kalau dia musim saudara kita benar terapin dan sholat jamaah dan sholat jamaah ada imam ada makmum dapat pelajaran kita di masyarakat ada pemimpin ada rakyat makmum siapa aja boleh tidak tibang makmum oh ustaz itu dia kan tukang makmum boleh jadi makmum boleh tibang makmum saya dengar bacanya kalau fasil boleh boleh jadi makmum ketiga satu rokaan aja boleh jadi makmum benar maka dalam ilmu fikir tidak ada pemilihan makmum tidak ada yang ada pemilihan imam imam mau mimpin orang banyak kalau imam yang beko mau mimpin itu udah kacau dalam masyarakat begitu ada pemimpin ada rakyat rakyat siapa aja boleh baru lahir tadi bocah gol lahir rakyat sudah karena nanggung utang negara baru lahir rakyat siapa aja boleh imam ke sembarangan kalau imam yang beko mau mimpin itu udah kacau dulu kejadian mimpin atau mimpin lupa 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 ada empat orang goblok bimbo 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 empat orang goblok sholat timur sholat atas bangger banyak tikus yang satu jadi imam yang tiga jadi makmum pas tak tak hiyan tikus jatoh hidupan imam berde kotak dua kali berturut-turut dalam sholat selain bacaan sholat batalin sholat temennya yang kata maksudnya bagus menegur imam dengan ilmunya nyolek eh tapi supaya aku boleh omong lupa yang mimpin batal dua temennya yang temennya ikut dia juga ngomong tiga yang mimpin batal yang satu halnya selamat yang ingin ayo nyauk untuk diam aja jadi imam salam jadi imam dalam ilmu fikir ada empat apa ustaz pertama yang fase pilihin bacaan yang fase mohon maaf mohon maaf mamat yang cadil yang binang yang sui pikir dulu jangan kan yang sui yang binang ini gak boleh orang binang kita hanya omong maluk-maluk meledak tak jadi mana sih omong aku dengar papa lo sakit meninggal 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 pemimpin cari yang fase pemimpin cari yang fase yang fase yang memimpin bikin statement bagus kebijakannya enak dengar rakyat kebijakannya dengar rakyat yang fase usah di kampusnya ada dua orang fase bagaimana cara pilihnya yang sama-sama fase kamu sama-sama fase cara pilih yang kedua yang lebih alif ilmu agamanya dia yang berat jadi imam yang alif yang dicari yang maunya makmum tahu bagaimana nih makmum pengen yang tukal sholat baca aja panjang-panjang ini jadi imam sopuner bayang panggrip bagus baca pateah baca solonya trabarok baca solonya yasin makmum masih tetap ikuti 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 cuman hatinya ngomong besok kok apok menurut keren pokok tadi lalu kok apok menurut itu sama jadi pemimpin juga begitu guru tahu maunya rakyat bagaimana rakyat tuh pengennya enggak muluk-muluk anak kita sekolah gratis kesehatan gratis lapangan kerja ada sembako murah segitu dong rakyat pengennya bener sekarang ngekek semua kesehatan BPJS naik bang BPJS naik BPJS BPJS naik 100% diem kepada semua takutan hidran cerana naik 10% di ribu sampai di mana-mana gua BPJS naik mungkin BPJS singkatan bapak jokowi sehat berapa yang 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 alim usah juga ada dua orang alim ini pasinya sama alimnya sama bagaimana dia ya kalau alimnya sama pasinya sama sarat mikir yang ketiga yang lebih tua umurnya dia yang berhak jadi imam waduh ktp-nya lahirnya saya lihat bareng ini postan sama ini bulan tahun kemarin bareng saya lihat sama umurnya sama sarat yang keempat yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa dia yang berhak jadi imam seharat yang kelima sarat dari sejauh ini masih tambahin kalau emang alimnya sama pasinya sama umurnya sama tinggal yang bareng yang kelima ini saratnya ini masih tambahin doang ini yang bininya lebih dari satu yang bininya satu yang bininya lebih dari yang bininya sabaran kalau binya dua tiga membahas kalau binya ikuti kocit pintu pesono kocit pintu juga akhirnya itu tadi masjid kalau berduk tidur masya Allah kita kepingin bangku bersama kekompakan ayo seimbau dah buat toko-toko nasional toko agama jangan bikin statement yang bikin kontroversinya jangan kadang-kadang bikin statement yang kagak-kagak pada nginjir semua semakin semakin panjang jengot semakin goblom itu agak padah statement gak perlu buat begini malus bagian toko nasional ngomong begitu makin panjang jengot semakin goblom benar bagus mendingan sholat pakai baju batik daripada baju buat depo kan salah ngomong jangan jangan ngomong begitu gak bagus statement ngomong begitu mah yang putar enak-enak aja jengot 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 begitu ada dalih masing-masing kalau luk 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 usah merasa pintar sendiri jangan begitu kita himbau itu habib wabib yang pernah di jakarta di seorang di harap pada sewakit tidak jangan begitu nyingir namanya bener gak? ini namanya mencoba gak semuanya fanatik sama mereka, gak semuanya fanatik sama NKU, gak semua fanatik sama habis, ada semua kita pengen kebersatuan, istagang harus punya NKU, Muhammad Iyan versi, jadi satu kompak cari titik bersamaan, jangan terbesar perbedaan, tiba-tiba beda pandangan, marah, wiskat, menggantem akhir-akhir sekarang, efek ribut dengan baser, pengguna akur yang tau mereka melawan kafir sahaja kita bang yang mau nya dia ditempa saya mau dimana, masih ngomong begitu penumpang serbanyak orang yang ditanggerang masih ngomong, bahas, selain orang jangkuhin, jangan ikut biar akul sama FI, FI biar akul sama banser, begitu saja itu jadi diundang saya bilang, bilang FI yang mau terima kasih, kekuatan semuanya, sesampai ini semua ayo kita